Intro Saudara, tanaman kopi dapat tumbuh dengan baik di kawasan hutan pinus seperti di Ubi Forest yang terletak di lereng gunung Arjuno Malang. Sedikitnya terdapat 250 hektare lebih tanaman kopi jenis Arabica dan robusta tumbuh subur di sini. Intro Terletak di desa Sumber Sari, Tawang Argo, Karangploso, Kabupaten Malang, Ubi Forest terletak tepat di lereng gunung Arjuno. Di hutan pendidikan seluas 544,74 hektare ini, 250 hektare diantaranya ditanami kopi jenis Arabica dan robusta yang tumbuh di antara pohon-pohon pinus. Untuk kopi jenis Arabica ditanam di atas ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, sementara untuk kopi jenis robusta berada tepat di bawahnya. Kini Ubi Forest juga diperuntukkan sebagai laboratorium lapangan dan area observasi bagi mahasiswa serta peneliti. Pembelajaran sendiri meliputi teknik produksi kopi, budidaya lahan, teknik memanen hingga pasca panen. Rasa kopi itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari proses budidayanya di lahan, terus kemudian cara atau teknik pemanenan, dan juga pasca panennya. Ini semua sangat pengaruh terhadap rasa, sehingga kita dari setiap tahapan itu, kita berada proses-proses perbaikan terus-menerus, karena ini memang produksi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Harapan kita itu nanti juga, karena kawasan kita Ubi Forest itu kan kehadir di kawasan hutan dengan tujuan khusus, tujuan khususnya adalah pendidikan dan pelatihan. Nah harapannya adalah sebenarnya proses yang kita lakukan sekarang ini menjadi dasar kita untuk melatih atau mensosialisasikan teknik produksi yang berkualitas. Meski belum bisa berproduksi banyak dan terus melakukan penyempurnaan kualitas, pertahunnya hutan pendidikan ini bisa menghasilkan hingga 60 ton kopi. Tanaman kopi yang berada di bawah tegakan pohon pinus, juga dipercaya menjadi pembeda dibanding kopi lainnya. Bilda Nusantara, Kompas TV, Malang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!